Baru-baru ini, 7-Eleven menolak akuisisi yang ditawarkan oleh Kustar, pemilik Circle K. Padahal kalau akuisisi itu sampai terjadi, maka mereka bisa menguasai hampir 1 per 5 pasar toserba di Amerika Serikat. Bisa dimaklum sih kenapa akuisisi itu gagal, karena memang akuisisi bukan perkara sederhana. Apalagi kalau yang melakukannya BUMN. Karena risikonya bukan hanya sebatas urusan bisnis, tapi juga sampai ke urusan pidana. Lihat aja apa yang dialami Direksi PT Bukit Asam. Tahun lalu mereka didakwa melakukan korupsi gara-gara mengakuisisi saham PT Satria Bahana Sarana. Kok bisa segitunya ya? Memang bagaimana sih cara akuisisi bekerja? Dan apa pro dan cons-nya? Lalu gimana cara kita memitigasi risikonya? Yuk kita cari tahu. Sebetulnya akuisisi itu perkara lumrah. Sebuah perusahaan mengambil alih sebagian atau seluruh saham dan aset perusahaan lain dengan tujuan untuk mengambil alih kendali perusahaan yang diakuisisi dan mengintegrasikannya ke dalam operasional mereka. Nah ada 5 tujuan yang dibidik dari sebuah akuisisi. Pertama untuk mempercepat pertumbuhan. Akuisisi memungkinkan perusahaan untuk tumbuh lebih cepat daripada mengandalkan pertumbuhan organik. Seperti kalau misalnya dengan cara memperluas pasar, menambah produk atau layanan baru atau juga memperkuat posisi di pasar yang ada. Kedua untuk mendapatkan aset strategis. Seperti teknologi, patent, SDM berbakat atau infrastruktur yang mendukung strategi jangka panjang. Ketiga melakukan diversifikasi risiko. Karena dengan mengakuisisi perusahaan di industri atau pasar yang berbeda maka perusahaan bisa mengurangi ketergantungan pada satu lini bisnis atau pasar tertentu. Yang keempat adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sebab dengan akuisisi biaya operasi dan distribusi bisa berkurang serta bisa mengeliminasi biaya yang berlebih. Kelima adalah untuk mengurangi tekanan kompetisi. Sehingga perusahaan dapat memperkuat posisinya di pasar. Nah, dalam lima tahun terakhir ini kita menyaksikan akuisisi yang dilakukan perusahaan-perusahaan global. Misalnya Disney mengakuisisi 21st Century Fox seharga Rp 1.090 triliun pada tahun 2019 yang mencapuk pengambil alian studio film, jaringan TV, dan konten premium seperti X-Men dan The Simpsons. Langkah ini memperkuat posisi Disney sebagai raksasa hiburan global terutama dalam layanan streaming seperti Disney+. Di tahun 2020, PepsiCo mengakuisisi Rockstar Energy, sebuah merk minuman energy dengan nilai Rp 59 triliun. Akuisisi ini adalah bagian dari strategi PepsiCo memperluas kehadirannya di pasar minuman energy yang sedang bertumbuh pesat. Sambil tentu saja mendiversifikasi produknya di luar minuman soda. Berikutnya ada Amazon yang mengakuisisi MGM Studio, salah satu studio film legend dari Hollywood pada tahun 2021 kemarin. Dengan nilai Rp 129 triliun. Akuisisi ini bertujuan berkuat konten Amazon Prime Video dengan lebih dari 4.000 film dan 17.000 acara TV dari perpusakan MGM, termasuk warah laba James Bond. Di tahun yang sama, kolomerat barang mewah terbesar di dunia, LVMH mengakuisisi Tiffany & Co. Merek perhiasan mewah asal Amerika seharga Rp 242 triliun. Akuisisi itu bertujuan untuk memperkuat posisi LVMH di pasar perhiasan serta memperluas kehadirannya di Amerika Serikat. Pada tahun 2022, giliran Microsoft yang mengakuisisi Activision Blizzard seharga Rp 1.051 triliun. Activision adalah perusahaan game besar yang memiliki judul-judul populer seperti Call of Duty, World of Warcraft, dan Candy Crush. Itulah akuisisi terbesar dalam industri teknologi dan gaming yang memperkuat posisi Microsoft di industri game. Pertanyaannya, dari mana sih mereka bisa mendapatkan dana hingga miliaran dolar untuk akuisisi? Ada 4 sumber utama. Yang pertama, menggunakan kas internal. Itu kalau cadangan kas perusahaan memungkinkan. Yang kedua, menerbitkan saham baru. Dengan konsekuensi, kepemilikan saham yang ada menjadi terdilusi. Ketiga, menerbitkan obligasi atau surat utang. Dan keempat, mengambil pinjaman dari bank atau sindikasi bank. Pilihan metode pendanaan ini dipengaruhi oleh kondisi keuangan, situasi pasar, dan juga strategi bisnis perusahaan. Dalam kenyataannya, proses akuisisi itu nggak mudah. Tidak selalu lancar, dan juga nggak selalu sukses. Bahkan, riset di Hawat Business Review mengukapkan hasil mengejutkan bahwa 70% sampai 90% upaya merger dan akusisi berakhir gagal. Ada banyak alasannya. Dan faktor SDM lah yang ternyata paling sering menjadi penyebab utama. Ketika kedua perusahaan bergabung, banyak tokoh kunci resign. Karena merasa nggak cocok. Nah, selain itu karyawan perusahaan yang diakusisi kerap kali jadi demotivasi. Jadi, masalahnya bukan hanya tentang bisnis. Tapi juga bagaimana mengelola orang-orang yang ada dalam dua perusahaan yang saling bergabung. Contoh kegagalan akusisi akibat faktor manusia adalah ketika AOL dan Time Warner merger di tahun 2000-an. Sebagai raksasa internet masa itu, AOL mencoba bergabung dengan Time Warner sebagai perusahaan media ternama. Mereka berharap bisa menciptakan kombinasi bisnis sempurna antara dunia digital dan konten premium. Sayangnya, perbedaan budaya yang besar antara perusahaan teknologi mudah dan media tradisional ini jadi awal dari masalah yang tak terpecahkan. Akibatnya, sinergi gagal terbentuk. Harga saham perusahaan jatuh sehingga AOL dan Time Warner terpaksa berpisah. Kejadian yang mirip terjadi di industri otomotif ketika Daimler-Benz mengakusisi Chrysler pada tahun 1998. Daimler-Benz mencoba menggabungkan keunggulan teknologi Jerman dengan kemampuan produksi massal yang dimiliki oleh Chrysler. Sayangnya, perbedaan budaya dan strategi bisnis di antara mereka susah diatasi. Akhirnya, Daimler menjual Chrysler dengan harga lebih murah sehingga Daimler merugi dan kehilangan asa untuk menjadi pemain global yang dominan. Di dunia teknologi ada Hillelot Packard yang mengakusisi perusahaan perangkat lunak asal Inggris, Autonomy. Akusisi tersebut diharapkan bisa membantu HP beralih dari bisnis perangkat keras yang mulai merosot. Namun ternyata keuangan Autonomy tidak seperti yang diharapkan sehingga HP akhirnya rugi besar. Microsoft juga pernah mencoba peruntungan dengan membeli bisnis perangkat dan layanan Nokia. Tujuannya adalah supaya bisa bersaing di pasar ponsel pintar. Sayangnya ponsel Nokia yang dioperasikan dengan Windows Phone gagal menarik minat konsumen dan membuat Microsoft meninggalkan bisnis ponsel. Kasus Daimler-Benz, Hillelot Packard, dan Microsoft memperlihatkan faktor lain di luar budaya. Banyak perusahaan terjebak dalam penilaian yang terlalu optimis. Ada juga kegagalan yang kibat meremehkan kompleksitas operasional. Padahal integrasi sistem IT, proses bisnis, dan budaya kerja itu nggak semudah yang dibayangkan. Jadi, aksi akusisi jelas bukan perkara sederhana. Keberhasilannya bergantung pada persiapan yang matang. Dimulai dari strategi yang jelas dan fokus. Setiap akusisi harus mendukung tujuan besar perusahaan. Tanpa strategi yang terarah, akusisi bisa menjadi langkah yang berisiko. Membuang sumber daya tanpa hasil yang nyata. Selain strategi, penting juga membentuk tim khusus yang kuat. Terdiri dari ahli yang relevan dan mendapat tukungan penuh dari pimpinan. Tim ini akan memastikan setiap aspek akusisi. Dari perencanaan hingga eksekusi berjalan dengan lancar. Proses due diligence yang komprehensif juga sangat-sangat penting. Itu mencakup aspek keuangan, budaya, pelanggan, dan potensi sinergi. Jadi, integrasi pasti akusisi juga krusial. Khususnya pada pengelolaan perbedaan budaya dan mengharmonisasikan visi untuk menciptakan sinergi yang berkelanjutan. Nah, dengan segala tantangan itu, rasanya kita perlu mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang berani melakukan akusisi dan kemudian terbukti berhasil. Akuisisi juga banyak melibatkan perusahaan-perusahaan milik negara. Petro China dari Tiongkok misalnya, telah membeli Petro Kazakhstan untuk memperluas operasi mereka di Asia Tengah dan meningkatkan cadangan minyak mereka. Atau Sinox juga dari Tiongkok yang mengakusisi perusahaan Kanada, Nexon Inc, seharga 233 triliun rupiah. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar dan mendapatkan cadangan minyak dan gas yang besar. Ada juga Temasek Holdings dari Singapura yang sudah sering mengakusisi. Di antaranya membeli saham Bank of China, Merrill Lynch, dan Standard Chartered. Dengan cara itu, Temasek memperkuat posisinya di sektor perbankan global. Begitu juga dengan Saudi Aramco, yang pada tahun 2019 membeli 70% saham sabik senilai 988 triliun rupiah. Dengan cara itu, Aramco memperkuat posisinya sebagai raksasa energi dan industri petrokimia. Sedangkan di Indonesia, kita punya Pertamina yang mengakusisi blok-blok migas Al-Zazair dan juga Irak untuk memastikan pasukan energi yang aman bagi Indonesia. Lalu pada tahun 2017, Pertamina juga mengakusisi Morrill & Prom, perusahaan minyak dan gas asal Perancis, seharga 15,4 triliun rupiah. Tujuannya untuk memperluas cakupan global Pertamina, khususnya di Afrika dan Amerika Latin. Sedangkan pada tahun 2021, Pertamina mengambil alih pengelolaan blok Rokan dari Chevron. Sebelumnya di tahun 2019, PT Semen Indonesia mengakusisi 80,6% saham PT Holstim Indonesia dari Lavars Holstim, seharga 14,2 triliun rupiah. Laka itu membuat Semen Indonesia menjadi terbesar di Asia Tenggara. Dengan kapasitas produksi yang lebih besar dan jaringan distribusi yang lebih luas, Semen Indonesia berhasil memperkuat posisinya di pasar domestik dan regional. Ada juga PT Inalum yang melalui main AID menguasai 51,2% saham PT Freeport Indonesia, seharga 59,675 triliun rupiah pada tahun 2018. Dengan itu, akhirnya memungkinkan Indonesia bisa memiliki kendali lebih besar atas sumber daya alam strategis di tanah Papua. Akuisisi di lingkungan BUMN ternyata prosesnya lebih kompleks dan tricky. Bahkan kerap dijadikan tepat politik kepentingan internal maupun eksternal yang bisa berujung di meja hijau. Salah satu contohnya adalah kasus yang dialami PT Bukit Asam, sebuah BUMN tambang batu bara di Kabupaten Muara Inim, Sumatera Selatan. Pada awalnya, PT Bukit Asam melalui PT Bukit Asam Investama mengakuisisi saham milik PT Satria Bahana Sarana. Tapi entah kenapa, akuisisi ini berakibat beberapa petinggi PT Bukit Asam, termasuk matan direktur utama Mila Warma dan anggota timnya dikriminalisasi hingga didakwa melakukan tindakan korupsi. Setelah berbulan-bulan menjalani persidangan, Majelis Hakim akhirnya menyatakan bahwa unsur-unsur pidana yang dituduhkan tidak terpenuhi. Para terdakwa pun difonis bebas. Majelis Hakim juga menyatakan tidak ada kerugian negara dalam akuisisi tersebut. Bahkan sebaliknya, justru memberikan keuntungan untuk Bukit Asam. Akhir-akhir ini kejadian serupa muncul lagi. Akuisisi ISDP terhadap Jembatan Nusantara juga diperkarakan melalui KPK. Padahal manajemen menyebut bahwa proses akuisisi itu sudah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses akuisisinya juga didampingi oleh lembaga jam datun serta BPKAP dengan melibatkan lembaga-lembaga profesional dalam melakukan appraisal. Inilah yang membuat proses akuisisi di BUMN berbeda dari proses akuisisi di perusahaan swasta yang fokus utamanya adalah pada profitabilitas dan efisiensi. Hal ini membuat para profesional di lingkungan BUMN yang berasal dari sektor swasta jadi gamang. Mereka harus menghadapi realitas yang berbeda. Kepentingan-kepentingan non-bisnis seperti tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu seringkali mendikte jalannya proses akuisisi. Maka sebelum melakukan aksi akuisisi, para profesional ini harus melakukan persiapan lebih banyak dan lebih ribet dibandingkan ketika mereka bekerja di sektor swasta. Selain memastikan semua aturan dan proses sudah dijalankan dengan semestinya, mereka juga perlu memastikan semua kepentingan pihak terkait sudah dimitigasi dengan cermat. Selain itu, mereka juga harus punya bakingan atau dukungan dari pemegang otoritas atau pembuat kebijakan yang berkaitan. Lebih bagus lagi kalau ada aturan atau perpu yang mendukung langkah akuisisi tersebut. Dengan begitu, direksi dan para pengambil keputusan akuisisi di BUMN sudah akan punya perlindungan yang jelas dari awal. Proses akuisisi bisa berjalan lebih lancar tanpa hambatan besar di kemudian hari. Sedikitnya ada tiga pelajaran penting yang dapat kita ambil. Pertama, akuisisi adalah strategi ampuh untuk pertumbuhan. Dengan begitu, perusahaan bisa memperluas pangsa pasar, menambah produk, atau memperkuat posisi di industri secara cepat dan efektif. Ketika Disney mengakusisi 21st Century Fox dan PepsiCo mengakusisi Rockstar Energy, di situ kita melihat bagaimana perusahaan besar bisa mempercepat pertumbuhannya dan mendiversifikasi produk sehingga mereka bisa menguasai pasar dan menciptakan sinergi yang sulit dicapai melalui pertumbuhan organik. Kedua, akuisisi membutuhkan perencanaan yang cermat. Proses due diligence perlu dilakukan secara komprehensif. Perusahaan harus mengevaluasi aspek keuangan, operasional, dan budaya untuk menghindari jebakan seperti yang dialami AOL Time Warner atau Daimler Chrysler. Tanpa memahami benar potensi sinergi dan tantangan integrasinya, akuisisi bisa menjadi beban yang berisiko menimbulkan kerugian finansial. Yang ketiga, akuisisi di BUMN lebih rumit dan berisiko. Kompleksitas dalam akuisisi di BUMN muncul karena adanya potensi campur tangan politik dan risiko hukum. Kasus PT Bukit Asam menunjukkan bagaimana akuisisi di BUMN bisa jadi kontroversi dan berisiko menghadapi tuduhan korupsi. Maka yang perlu diperhatikan bukan hanya kecermatan dalam memutuskan dan mengeksekusi akuisisi, melainkan juga memahami kepentingan setiap stakeholders, memahami peta politik, serta menafigasi dan memitigasi semua kemungkinan yang bisa terjadi. Dari bahasan ini, kita jadi paham bahwa akuisisi bukan sekedar transaksi bisnis, melainkan seni menyatukan kekuatan, menafigasi kepentingan, dan membangun masa depan. Di tengah persaingan yang kian sengit, kita perlu berani mengambil jalan akuisisi, menyambut peluang dengan penuh perhitungan dan kecermatan. Bagi Anda yang di BUMN, jangan biarkan momok tuduhan korupsi membayang-bayangi dan menciutkan nyali berinovasi. Tantangan memang tidak pernah mudah. Namun kalau kita tulus, jujur, dan transparan, kita dapat menjadikan setiap akuisisi sebagai bagian dari kisah yang indah. Mari kita jelajahi samudera peluang dengan keberanian seorang pelaut yang piawai, yang tahu kapan harus berlayar dan kapan harus bersandar. Karena di balik setiap tantangan, selalu ada hikmah yang menunggu untuk kita temukan. Mari bergerak maju dengan hati yang bersih, niat yang lurus, dan tekat yang bulat untuk membangun Indonesia yang lebih hebat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!